Halo, salam olahraga. Kali ini kita akan membahas latihan perdana di Stadion Gajayana Malang, Arema FC. Pada hari Kamis 4 Mei 2023, Arema FC menjalani latihan di Stadion Gajayana Malang pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan tampak pemain-pemain baru Arema FC, antara lain Hamdi Sula, Diki Agung, Renda Peri, dan Flavio Soares. Pemain-pemain tersebut menjadi bagian-bagian dari Arema FC di musim 2023-2024. Inilah rekam cecak dari pemain tersebut. Muhammad Renda Teddy Wijanarko adalah pemain dari Putra Delta Sidoarjo. Pemain berusia 26 tahun itu biasa menempati gelandang pertahanan. Terakhir bersama Putra Delta, pemain asli Sidoarjo ini tampil 6 kali di Liga 2 pada tahun 2022-2023. Selanjutnya ada Flavio Soares. Musim lalu bermain di Putra Delta Sidoarjo di Liga 2 2023-2024. Pemain kelahiran Maliana NTT ini yang lalu itu bisa menempati 3 posisi sekaligus sebagai penyerang, penyerang sayap kanan, dan back sayap kanan. Musim lalu, Soares mencetak 1 goal dan 2 asis dalam 6 laga. Dan yang ketiga, Hamdi Sula Umay Nailu. Pemain ini merupakan pemain PSMS medan di Liga 2 saat dilatih Ibutu Gede. Pemain berusia 25 tahun ini memiliki posisi sayap back kanan dan penyerang sayap kanan bersama PSMS. Musim lalu, Hamdi tampil dalam 5 laga. Dan yang terakhir, Keeper Bigi Agung Setiawan adalah Keeper yang musim lalu memperkuat Delta Sidoarjo. Pemain ini 24 tahun, jabulan tim Persema Malang. Keeper asli Malang itu musim lalu menjadi andalan Keeper Delta Sidoarjo dengan tampil 5 kali. Semoga pemain-pemain baru, wajah-wajah baru, tim berjulung Singo Edan ini menjadi lebih baik dari tahun musim lalu. Semangat wajah baru Singo Edan. Salam olahraga. Terima kasih telah menonton!